Terima kasih telah menonton Firmanmu, ya dan amin Janjimu menopangku Berjalan bersamamu Di setiap musim hidupku Firmanmu, ya dan amin Janjimu menopangku Berjalan bersamamu Di setiap musim hidupku Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku Tiada yang dapat Menggantikanmu Engkaulah jaminan Hidupku Firmanmu, ya dan amin Amin Janjimu menopangku Berjalan bersamamu Di setiap musim hidupku Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku Tiada yang dapat Menggantikanmu Engkaulah jaminan Engkaulah jaminan hidupku Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamaku Tiada yang dapat Menggantikanmu Engkaulah jaminan Hidupku Tiada yang dapat Menggantikanmu Engkaulah jaminan Hidupku Tiada yang dapat Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminan hidupku. I worship you, Jesus, sembah Tuhan. Yesus, Yesus, nama-mu mulia. Yesus, I worship you. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminan hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminan hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh karena cintamu kepada kami, kami dapat menikmati semua anugerahmu. Pimpin dan sertai kami hari ini, Tuhan, menjadi pribadi yang lebih cinta kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo, bertambah berdiri. Yang cinta Tuhan Yesus, adik-adik yang di rumah-rumah. Yuk, kita memuji Tuhan. Kita think about Jesus, talk about Jesus. Are you ready? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Deep, deep down in my heart. Yuk, nyander, yuk. Yender, yender, yender eng, sisiny, negosti. Yender, yender eng, sisiny, negosti. Jander ensis ini sapah Jander ensis ini gosti Jander ensis ini sabah Jander ensis ini gosti Jander, Jander, Jander Jender, 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 jender Jędar Emsi sinekosti Jędar Emsi sinekosti Yandar en sisi negosti Yandar en sisi negosti Yandar en sisi negosti Yandar, yandar, yandar Yandar en sisi negosti Yandar, yandar, yandar Nyander ing sisi nekosti Nyander ing sisi nekosti Nyander ing sisi nekosti Tetap semangat dalam mencintai Tuhan Yesus Siapkan hatimu, dengarkan firman Tuhan Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana yang di Galilea Anak-anak Zebedeus Dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan subuh pun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Maka murid yang dikasihi Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang Dan di atasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan Yang baru kamu tangkap itu Marilah Dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu Bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Benar Tuhan Engkau tahu bahwa Aku mengasihi kau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Untuk kedua kalinya Apakah engkau mengasihi aku Benar Tuhan Engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau Gembalakanlah domba-dombaku Untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata Untuk ketiga kalinya Engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Syaom adik-adik Gimana kabarnya hari ini Adik sudah nonton tayangan video tadi Video tadi ya Sangat memberkati kehidupan kita Bahkan sangat memotivasi diri kita Untuk menjadi anak Tuhan Yang lebih baik Adik-adik tahu enggak Tema firman Tuhan Pagi ini Yaitu tentang Do you love me Artinya apa? Apakah kamu mengasihi saya? Adik-adik Pertanyaan ini Yang pernah Tuhan katakan Kepada Petrus Pada saat Petrus Sudah menjela ikan Tuhan berkata kepada Petrus Petrus Apakah engkau mengasihi saya? Benar Tuhan Aku mengasihi engkau Dan pertanyaan ini Tuhan ulang sampai ketiga kalinya Petrus Apakah engkau mengasihi saya? Benar Tuhan Aku mengasihi engkau Adik-adik Dari tayangan video tadi Kita banyak belajar bahwa Seringkali Di antara kita Dengan mudahnya mengatakan Tuhan Aku mengasihi engkau Tuhan Aku sungguh mengasihi engkau Bahkan aku benar-benar Sangat mengasihi engkau Ingat adik-adik Tuhan tidak membutuhkan Apa yang keluar dari mulut kita Tuhan butuh bukti Mengasihi Tuhan itu butuh bukti Bukan janji adik-adik Tuhan Saya berjanji Habis saya lulus sekolah Saya mau rajin ibadah Bahkan Saya mau datang lebih awal Dari teman-teman Jam 4 pagi Saya mau pasang alarm Saya sudah bersiap-siap Sudah pakai baju Rapi-rapi untuk ibadah Kemudian hari Setelah lulus sekolah Tuhan Maafkan saya Saya lupa ibadah Kemarin Saya habis belibur Sama keluarga Maafkan saya ya Tuhan Adik-adik Dengan kejadian seperti ini Apakah membuktikan Bahwa kita mengasihi Tuhan Tidak bukan Terus ada lagi adik-adik Tuhan saya berjanji Ketika saya Dapat juara Satu Saya mau rajin Baca Alkitab Nah kemudian hari Adik dapat juara satu Ya Kemudian adik lupa Baca Alkitab Tuhan maafkan saya Saya tadi malam Begadang main game Sampai Pagi hari Saya benar-benar lupa Baca Alkitab Ya Bukannya baca Alkitab Alkitab terkadang kita Lebih suka baca Statusnya teman ya Lagi apa nih Lagi shopping Kita lebih mengutamakan Membaca Membaca sesuatu yang Tidak penting Untuk diri kita Adik-adik Satu hari Satu pasang Tidak apa-apa Yang penting Kita sudah ada niat Untuk membaca Ya Adik-adik Yang terkasih Di dalam Tuhan Bahwa Barang siapa Barang siapa Kita mengasihi Tuhan Kita akan memperoleh Hidup yang Kekal Hidup di dunia ini Bersifat sementara Tidak ada yang Ah Abadi Adik-adik Selain kita memperoleh Hidup yang kekal Kita akan menerima Makota dari Tuhan Bayangin nih Adik udah setia Mengasihi Tuhan Dapat makota dari Tuhan Paduh senangnya Minta ampun ya Adik-adik Dan harga makota itu Bukan harga Yang sangat murah Yang dijual di pasar Di toko Harga yang sangat mahal Yang terbuat dari emas Ya Yang Nilainya itu Sangat mahal Adik-adik Adik-adik Kakak mau kasih contoh ilustrasi Buat adik-adik ya Nah Di sebelah tangan kanan Kakak itu Ada gelas Ya Kemudian Kakak kasih air ya Nah Kakak kasih air ini Kedalam gelas Penuh Ya Tidak sampai kurang Kalau gelas ini Ya Yang berupa dengan air Kemudian Kakak kasihkan kepada adik Bagaimana respon adik-adik Pasti Akan merasa Puas Ya Kenyang Bahkan senang Ya adik-adik Kemudian Air ini ya Kakak tuangkan lagi Nah Yang penuh Hanya jadi Sesetengah Kemudian Kakak kasihkan ke adik Bagaimana responnya adik Bagaimana responnya adik Waduh kakak ini Masa ia kasih air setengah Buat saya Mana kita bisa kenyang Mana bisa kita senang Atau puas Ya adik-adik Ilustrasi yang barusan kakak Ceritakan kepada adik-adik Itu mengambilkan bahwa Kita mengasihi Tuhan Harus sepenuhnya Ya harus full heart Jangan setengah hati adik-adik Kalau kita mengasihi setengah hati Buat Tuhan Ya Apakah Tuhan akan senang adik-adik Apakah Tuhan akan puas Ya Apakah Tuhan akan kenyang Dengan apa yang kita beri Buat Tuhan No Tidak adik-adik Adik-adik yang terkasih Di dalam Tuhan bahwa Mengapa kita harus mengasihi Tuhan Karena Tuhan Terlebih dahulu Mengasihi Kita Adik-adik Adik-adik yang terkasih Di dalam Tuhan Tuhan sudah Mengorbankan hidupnya Untuk kita Ya Dengan darah yang mahal Kita harus Ya Memberikan juga Untuk Tuhan Ya Kita harus memberikan yang terbaik Yang berkenan Yang menyenangkan hati Tuhan Yang tidak berjaca sedikit pun Adik-adik Dan mengasihi Tuhan itu Menghasilkan buah Ya Bukan buah durian Yang saat ini Sedang panen Atau apa Apa itu buahnya Itu buah kesabaran Ketika ada disakitin Dijahuin Bahkan dinakalin Sama teman Ya Sikap apa yang kita tunjukkan Kepada mereka Yaitu Sabar Ya Tetap mengasihi Mereka Tetap mengampu Mengampuni mereka Sama itu apa Adik Apa Apa Adik Yaitu buah Kasih Ya adik-adik Kita harus belajar Mengasihi Sesama Kita Seperti diri kita Sendiri Kalau ada teman Yang butuh pertolongan Kita bantu Ya adik-adik Adik-adik Ada tiga hal Yang perlu kita lakukan Sebagai bukti Bahwa kita mengasihi Tuhan Yaitu satu Kita harus Rajin Beri Beribadah Ya Gak boleh malas Ya Harus semangat Ya adik-adik Terus yang kedua Harus apa adik-adik Harus baca Al Alkitab Satu pasal aja Tidak apa-apa Satu hari Ya Yang penting Adik ada niat Untuk Membaca Yang ketiga adalah Menjadi saksi Kristus Adik tau gak Adik sudah dipanggil Dan dipilih oleh Tuhan Maka dari itu Bantu Tuhan siapa sih yang dia sembah Tuhan Yesus dong Jadi melalui kehidupan kita Kita bisa Gunakan untuk Mengabarkan Ya Membantu mereka Yang belum mengenal Tuhan Adik-adik Mulai dari sekarang Yuk kita belajar Mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Gak boleh bersungguh-sungguh Ya adik-adik Ada ayat emas Yang perlu kita tahu Yang perlu kita hafalin Yaitu dari Yohanas Masa 21 Ayat 15 Yuk kita baca Bersama-sama ya Benar Tuhan Engkau tahu Bahwa aku Mengasihi Engkau Ya Adik-adik Demikian firman Tuhan Pada pagi ini Semoga firman Tuhan Pada pagi ini Menjadi sesuatu Sumber kekuatan Buat kita Bahwa anak Tuhan Harus Mengasihi Ya Terima kasih Tuhan memberkati Hai adik-adik Berjumpa kembali dengan Kak Anita Pagi ini Adik-adik Sudah beribadah Sudah memuji Tuhan Bahwa sudah mendengarkan Akan firman Tuhan Ayo adik-adik Kita mau menjadi Anak-anak Tuhan Yang sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Sudah memberikan Kasihnya kepada kita Sudah memberikan Kita kemenangan Ya Ya Akhir penutup ini Mari kita ajak Adik-adik untuk Berdoa Bersama-sama Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Pada pagi hari ini Tuhan Roh Kudus Yang terus Akan Menuntun Memberikan kekuatan Buat anak-anak kami Sehingga anak-anak kami Senantiasa Mengasihiakan Engkau Tuhan Engkau yang Menyertai Anak-anak kami Dalam segala Apapun yang dikerjakannya Engkau yang Membela Engkau yang Memberkati Engkau yang Melindungi Anak-anak kami Tuhan Berkata Memerimpa Setiap Anak-anak kami Di pagi hari ini Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyarankan Seluruh kehidupan Anak-anak kami Kedalam tangan Kuasamu Tuhan Engkau yang Terus Menyertai Anak-anak kami Anak-anak kami Terus Boleh mengasihiakan Engkau Boleh menjadi Berkat Untuk semua Orang Tuhan Terima kasih Bapak Engkau Tuhan Yesus Yang sungguh Baik Tuhan Kami menyarankan Juga Untuk setiap Orang tua Anak-anak kami Engkau berkati Mereka Ya Tuhan Engkau menyertai Memberkati Setiap Keluarga-keluarga Anak-anak kami Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan Seluruh aktivitas Anak-anak kami Dari hari ke hari Kedalam tangan Kuasamu Tuhan Di dalam berkat Nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan syukur Haleluya Amin Selamat berhari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Bagi adik-adik Yang rindu Memberikan Persembahan Adik-adik Dapat Memberikan Persembahan Online Dengan cara Mentransfer Melalui Rekening BCA Dengan nomor 252 771 9999 Atas nama GBI Crown Palace Atau Dapat melakukan Scan Melalui aplikasi GoPay OVO Dana Atau aplikasi Mobile Banking Lainnya Tuhan Yesus Memberkati Yuk Anak-anak Sekarang Angkat kedua Tanganmu Ayo anak-anak Angkat kedua Tanganmu Buka hatimu Dan terimalah Berkat Berkat yang terbaik Berkat yang berlimpah Dari Allah Bapak Cinta kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Yang manis Dari Allah Ruh Kudus Menyertai Anak-anak semua Mulai hari ini Sampai Ketatangan Tuhan Yang kedua kali Bahkan sampai Selama-lamanya Katakan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton